Alhamdulillah, sampai juga ke kampung Nah, ini pelabuhan penyeberangannya, mas bro Kalau di sebelah sana sih ada peri punya pemerintah Oke, mas bro, lanjut Lanjut kita mas bro, ke desa pasir putihnya Nah, ini masjid, salah satu masjid, kebanggaan warga desa Biasanya saya pulang sebulan sekali mas bro Ini udah 2 bulan, belum pulang Nah, ini adalah pangan bola untuk masyarakat disini bermain berolahraga Ada bidang walet lagi mas bro Kalau daerah sini Kalau musim kemarau, jalan gak boleh ngebut mas bro Karena ini kontur tanahnya bukan tanah mas bro, pasir Makanya dinamakan desa pasir putih Pasirnya halus sekali Kalau untuk buat nyemen sih gak bisa mas bro Ini kalau kita gali di kedalaman 5 meter ke dalam itu belum ketemu tanah mas bro Masih pasir semua Oh, ini sawit mas bro Ini sawit swasta milik pribadi ini, bukan perusahaan Kalau di sebelah sana, itu banyak yang gak jauh-jauh itu banyak punya perusahaan Kalau ini punya swasta pribadi punya Enak disini mas bro Sejuk Adem Nah, kebiasaan jelek saya ini mas bro Kalau saya mudik Yang saya tuju buka rumah Tapi di belakang rumah Di belakang rumah itu ada pohon salak Nah, biasanya jarang sih Tidak ketemu kalau saya mudik Pasti salaknya lagi berbuah Ini ada kebun pohon jati nih mas bro Sebelah kiri jati Sebelah kanan sawit Mantap nih Ini sebelah kiri jati Ini sebelah kiri jati Sampai hasil Sampai jumpa 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 nah ini pohon salahnya mas bro enggak banyak sih mas bro cuman beberapa pohon masih rezeki mas bro lumayanlah mas bro untuk buat kunyah-kunyah ini banyak durinya mas bro mesti dicolok-colokin ini namanya memanen tanpa menanam itu bahasa halusnya mas bro bahasa kasarnya nyolong apa Wadidaw Tertancap duri mas bro Ini salah disini ini mas bro Kalau orang sini ini suka nanam Tapi tidak suka panen Tidak suka dimakan Heran Kalau di Pontianak Saya kan di Pontianak kotanya mas bro Barangnya saja yang tidak ada Ini macam-macam begini Salah-salah begini Sudah dibiar-biarin saja Yang kenyang musang Langsat Durian Ada juga mas bro disini Ada nanam juga Cuman ya begitu lah Yang kenyang musang Wiss Sini ada lagi mas bro Tengok nih Sampai dimakan-makan musang kayak gini Keeran saya Ini panen-panen Saksa nih Lumayan kan mas bro Besar juga kan Gede-gede Lumayan buat kunyah-kunyah di sore hari Kalau yang ini jenisnya bukan salah pondoh ini mas bro Kalau yang itu tadi disana itu jenisnya salah pondoh Itu manis Kalau ini ada terasa agak kelat-kelat dikit Aduh Nyamuk disini sadis mas bro Kejam habis Celana jeans saja Tembus Kalau dia mau gigit Oh ini masih kecil mas bro Hidupnya itu di dalam sana Turik semua Turik semua yang mau kita lewati Colok-colok saja Cuman caranya coloknya gimana Sudah kayak master biliar saja Maklum mas bro Bukan petani Jadi cara panennya Model kayak maling Kasar Kalau petani kan dia punya Mungkin punya alat Atau trik sendiri Biar kerjanya enak Biar hasil panennya bagus Risikonya kisip kecil Coba kita buka dulu Lumayan mas bro Lumayan manis Bukan lumayan manis Memang manis Ini yang jenis pondoh Ini mas bro Kalau yang masih kecil tadi itu Itu bukan pondoh Itu agak terasa kelat-kelatnya Kalau ini Asli pondoh ini mas bro Salah pondoh terkenal mas bro Di Indonesia Nanti kalau ada waktu Pengen ngajak mas bro Jalan-jalan ke dalam sana Melihat Perkebunan sawit Yang kita tanam Selama ini sudah Sudah panen sih Sudah pernah panen Ini tahu enggak Ini mas bro apa Ini kalau yang perokok Hobi ini Ini kopi mas bro Ini kopi Langsat ada Memang tujuannya bukan untuk Dijual mas bro Tujuannya Cuman untuk sebagai konsumsi pribadi aja Jadi pas musim buah ini Kita ada Musim buah ini Kita punya Oke mas bro Mungkin lain kesempatan Akan Saya ajak mas bro Ke dalam-dalam sana Itu lebih banyak lagi Itu ada durian Ke sana Mudah-mudahan Dilindungi Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diberi kesehatan Dimudahkan rezeki Dimudahkan segala urusan Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa